Saya orang Indonesia Kami adalah negara laut Bangsa kita adalah lebih banyak laut daripada tanah Dari waktu nenek moyang pertama, saya tiba di sini, kita telah hidup di laut Para pelaut terbaik di dunia berasal dari negara saya Kami tidak perlu kompas Kami merasa laut Kami berkomunikasi dengan laut Kami menemukan laut di mana-mana dalam budaya kita Bahkan pada perangkau, kami serta catatan uang kita Laut menyediakan dan memelihara kita Laut memberi kita masa depan kita Laut seperti ibu kita Kakek saya dari Sulawesi Dan ada ungkapan bugis sangat tua Dia mengajari saya, Tasik Mapolo Ini berarti air laut rusak Dia mengatakan hal ini ketika ada sesuatu yang salah di perairan di mana ia memancing Selama 30 tahun terakhir di sini di Lombok Kami telah memiliki pasar ikan berkembang dan sangat produktif di Tanjung Luar Pasar ikan ini telah menopang banyak orang Dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat kami serta masyarakat lain sekitarnya Pasar ikan ini adalah tempat sosial, tempat yang menyenangkan dan bagian dari pabrik kain tenun masyarakat dan kebudayaan Lombok Timur Perlu dipahami bagaimanapun bahwa dalam lautan dunia ada rantai makanan yang telah membutuhkan jutaan tahun untuk berkembang Rantai ini sangat penting karena itu menjaga keseimbangan laut Sehingga semua ikan hidup berdampingan dan laut tetap lengkap dan paling berlimpah Sayangnya kita telah menghancurkan rantai makanan yang sangat penting ini dengan cepat Baru-baru ini teman saya dan saya berada di komputer dan kita mengetik di Tanjung Luar Kami berdua terkejut oleh bagaimana desa kami diwakili Saya juga belajar bahwa Indonesia adalah nomor satu pada daftar global pembunuhan hiu dan manta Dan merupakan eksportir terbesar di dunia dari sirip hiu dan dari insang manta Berdasarkan perhitungan hampir 15% dari semua perdagangan insang manta di seluruh dunia Kemudian kita mengetik kata-kata pasar manta dan keluar dari semua pasar di dunia Foto-foto pari manta di bantai di Tanjung Luar berada di bagian atas daftar Saya terkejut, saya tidak tahu kita yang menyebabkan banyak kerusakan ini Ini adalah beberapa foto dari Tanjung Luar yang muncul secara online Saya juga menemukan bahwa Tanjung Luar telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu pasar Ikan hiu dan manta yang paling agresif di dunia Dan setiap global organisasi konservasi hiu dan manta telah mengidentifikasi Bahwa Tanjung Luar sebagai faktor utama untuk jatuhnya populasi hiu dan manta di Indonesia Mereka semua mengatakan hal ini tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan besar untuk laut kita Harian Kostanta menangkap bahwa tahun demi tahun telah terbunuh begitu banyak ikan hiu dan manta Yang bahkan nelayan disini mengatakan tidak ada populasi ikan hiu besar dan pari manta lagi Dan yang tertangkap hanya kecil dan semakin lebih kecil Dan sekarang kapal harus menempuh jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya Untuk mencari tangkapan mereka dengan ikan hiu dan manta yang lebih besar Harga bensin terus naik dan perahu harus pergi lebih jauh untuk memenuhi tangkapan mereka Ini bukanlah situasi yang menang Tanjung Luar telah dihapus dari situs web oleh pemerintah Lombok Timur Sebagai objek wisata seperti kita tidak ada lagi Pada nomor 1 rekomendasi wisata situs Trip Advisor Ini adalah review seseorang Para nelayan dari seluruh perairan tersebut membawa ratusan pari manta setiap tahun Disemeleh dan dijual ke orang asing di seluruh Asia Terutama China Pari manta bersama dengan hiu dan jenis lainnya dibunuh dalam jumlah yang mengejutkan Untuk keuntungan tunggal Hal terbaik untuk dilakukan adalah membuat titik mengunjungi tempat ini Dan membuat suara anda mendengar bahwa ini tidak dapat diterima Di Indonesia sudah ada hukum yang melindungi hiu, lumba-lumba dan kura-kura Undang-undang baru perlindungan ikan pari manta baru saja berlaku Dan hukuman untuk memancing manta adalah 250 juta rupiah atau satu tahun penjara Kita semua tahu tidak ada banyak penegakan hukum ini di Tanjung Luar Tetapi akan ada segera dan orang-orang akan dihukum berat Kita harus memahami ketika pemerintah membuat aturan-aturan ini Mereka melindungi masa depan kita Tapi kita harus makan Kita harus hidup Masalahnya bukan untuk menghentikan penangkapan ikan Ini tidak akan praktis Kami adalah nelayan Masalahnya adalah kita harus berhenti memancing hiu dan pari manta Hal ini menyakiti keseimbangan laut kita dan masa depan kita Juga kita tidak harus makan hiu karena alasan kesehatan Kita jutaan ton bahkan kimia mereka gunakan telah dibuang ke laut kita setiap tahun Ini tidak mempengaruhi ikan Mereka hanya menyimpan racun ketika mereka memakannya Tapi hiu menjadi puncak rantai makanan Yang makan banyak ikan kecil yang terinfeksi racun dan adalah yang paling beracun dari semua ikan Beberapa hiu dapat membawa 6.600% lebih air raksa daripada dianggap aman untuk dimakan Racun tidak bisa dimasak dari hiu dan tidak ada yang tahu jenis hiu yang mana membawa racun Karena setiap hiu berbeda Kontaminasi ini tidak mempengaruhi hiu Tapi racun ini mempengaruhi manusia Kita tidak bisa mendapatkan apa yang disebut penyakit minamata Yang dapat menyebabkan masalah parah dan permanen dan bahkan kematian Gejala-gejalanya adalah Mati rasa di tangan dan kaki Kelemahan otot secara umum Penyimpanan bidang pengelihatan Kerusakan pendengaran dan berbicara Dalam beberapa kasus Kegilaan Kelumpuhan Kematian Juga saya ingin tahu kemana semua uang hasil tangkapan ikan hiu dan pari manta akan digunakan Apakah akan digunakan membersihkan desa saya Atau pendidikan Atau rumah sakit Atau perawatan medis Apakah itu membantu kaki nenek saya ketika mereka sakit Tentu saja Beberapa orang yang mendapatkan banyak uang Tapi saya bertanya Kemana perginya Karena saya tidak pernah melihat ada klinik baru Atau sekolah Atau manfaat lainnya Dalam komunitas saya Saya ingin komunitas saya menjadi makmur Untuk bergerak maju dengan daerah lain di Indonesia Saya ingin menjadi bangga Desa saya disebut Tanjung Luar Jadi apa jawabannya Tidak ada satu jawaban Ini akan menjadi campuran dari bentuk-bentuk alternatif Dari pertumbuhan ekonomi yang dapat memiliki pengaruh Yang jauh lebih positif untuk komunitas saya Saya tahu Ada beberapa desa di seluruh Indonesia Yang telah berhasil lebih maju Tanpa harus membunuh hiu dan mata Dan tanpa mengambil aqual tour Yang artinya mereka berterna ikan Teripang Ubur-ubur Rumput laut Bahkan mutiara Komunitas ini telah sangat menguntungkan Teluk Tanjung Luar Kita dan daerah lokal lainnya Sangat sempurna untuk budidaya Yang merupakan bisnis yang stabil dengan hasil yang tinggi Aman Tidak merusak ekosistem Indonesia telah menjadi produsen aqual tour terbesar kedua di dunia Berikut urutannya Lihat grafik produksi aqual tour dunia dari tahun 1950 sampai 2010 Anda dapat melihat bahwa antara tahun 1990 dan 2010 Produksi ikan budidaya hampir dua kali lipat lebih banyak daripada yang menangkap liar Ini adalah masa depan nelayan Juga Industri pariwisata hiu dan parimanta sangat menguntungkan Telah dikembangkan di Nusa Penida Lombok Selatan Pulau-pulau Gili dan Komodo Lombok Timur secara geografis terletak di tengah-tengah perekonomian yang sangat menguntungkan ini Saya tidak mengerti Mengapa kita tidak memiliki industri ini Ini adalah di depan rumah kami Ini adalah kesempatan yang luar biasa jika hal dianggap serius Dan dikelola dengan benar Sepanjang pantai timur Lombok bisa mendapatkan keuntungan Sebuah penelitian terbaru membuktikan bahwa ekowisata hiu saat ini menghasilkan lebih dari 3,8 triliun rupiah Per tahun di seluruh dunia dan diperkirakan akan lebih dari 2 kali lipat untuk 9,5 triliun rupiah dalam 20 tahun ke depan Terlalu besarnya industri pariwisata hiu ini menarik hampir 600 ribu pengamat hiu setiap tahun dan secara langsung mendukung lebih 10 ribu pekerjaan dan angka-angka ini akan naik setiap tahun Saya baru-baru ini menemukan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 10 negara di dunia sebagai pariwisata mantarai juga Taukah Anda bahwa secara global wisatawan menghabiskan lebih dari 1,3 triliun rupiah per tahun pada pariwisata mantarai Dan biaya terkait yang berarti hotel, makanan, sepenir, dan hal-hal lain Tapi mereka datang untuk mantar Dalam survei terbaru di Nusa Lembongan, diperkirakan bahwa pariwisata mantarai membawa 23M ke dalam ekonomi lokal setiap tahun Uang dengan jumlah yang besar ini terbesar di seluruh masyarakat Itu adalah pendapatan yang berkelanjutan dan itu tumbuh dengan cepat Gili terawangan harus mencapai dengan jumlah yang sama seperti halnya komodo Mengapa tidak ada uang ini datang ke tanjung luar Hal ini jelas bahwa hiu dan pariwisata yang hidup jauh lebih bernilai daripada yang mati Pariwisata snorkel adalah industri lokal yang besar di Nusa Penidak Ini adalah awal yang baik untuk membuat perubahan untuk bergerak maju Bagaimana dengan proyek pariwisata besar Lombok dan Sumbawa yang disebut VLS 2015 Yang dirancang untuk menarik lebih dari 2 juta pengunjung pada akhir tahun depan Sebuah survei di dalam koran bahwa Peringkat Lombok nomor 5 di tujuan wisata di Indonesia Dan nomor 3 tujuan untuk rapat dan konferensi yang membawa banyak pariwisata juga Bagaimana dengan bandara baru yang dapat memberikan 3.000 orang per hari untuk kami? Jalan baru Bendungan baru Mengapa semua perbaikan ini terjadi di Lombok? Ini disebut kemajuan Hal tersebut terjadi sehingga kita dapat bergerak maju Sebagai tujuan pariwisata internasional dan juga efetansi bisnis Tapi sikap masyarakat tanjung luar harus berubah sebelum uang datang ke sini Kabar menyedihkan Jika pasar hiu dan pari manta Lombok Timur berlanjut Seluruh populasi ikan hiu dan manta di Nusa Tenggara akan benar-benar hilang Setelah populasi daerah hilang Kesempatan ini pergi Dan begitu juga dengan kesempatan kita untuk industri pariwisata yang besar Sayangnya para ahli kelautan dan bahkan nelayan setuju Deplesi lengkap dengan cepat mendekati dan perubahan perlu dilakukan segera Sebelum efek yang permanen Kabar baiknya adalah bahwa hiu dan pari manta dapat kembali jika mereka tidak diburu Tetapi harus ada beberapa dalam populasi untuk memulainya Kuncinya adalah bahwa seluruh kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Dengan jalan ini dibangun sekolah dan rumah sakit yang lebih baik Kemudian banyak bisnis akan bergerak ke tanjung luar Mendorong perekonomian untuk berpotensi sepenuhnya Setiap ikan hiu dan setiap manta Rai yang kita bunuh adalah menghilangkan kesempatan bagi kita Kita perlu perubahan untuk membuat masa depan kita lebih baik Tidak akan terjadi dalam semalam Tapi kita harus mengambil langkah maju dan percaya terhadap laut Karena dia selalu menyediakan untuk kita Dia selalu memiliki dan dia akan selalu Itu adalah tugas anda sebagai ayah dan ibu untuk meninggalkan laut yang sehat bagi anak-anak kita Kita seperti orang tua anda melakukan untuk anda Dan kita akan melihat laut sebagai rekening tabungan untuk anak-anak kita Kita harus ingat laut dalam darah kita Seperti itu dalam darah nenek moyang kita Apakah kita memilih untuk menjadi seorang dokter Masuk ke bisnis Menjadi guru Atau seperti nenek moyang kita menjadi nelayan Kita akan selalu memiliki laut dalam jiwa kita Karena kita adalah orang Indonesia Terima kasih telah menonton!